Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Kingpolis Kali ini kita akan ada project detailing motor Honda Beat berwarna biru putih Tahun 2013 yang umurnya sudah 7 tahun Bisa kita lihat betapa kotornya motor ini Betapa kusamnya motor ini Dan nanti katakan sulap menjadi seperti baru lagi Kali ini kita full detailing Maka kita bongkar seluruh bodinya Kita lepas mulai dari firing, sparkboard, trim-trim kita lepas semua Tujuannya untuk menjangkau bagian dalam motor Yang sudah lama tidak pernah dibersihkan sama sekali Kita tutup bagian soket-soket atau kelistrikan Yang tujuannya supaya nanti meminimalisir Supaya tidak terjadi konsleting ketika proses cuci ataupun proses detailing Selanjutnya kita gunakan sabun Kita jangkau bagian dalam yang tidak pernah dibersihkan Karena sudah dibuka otomatis akan lebih mudah untuk dibersihkan Selanjutnya setelah kita gunakan sabun Kita gunakan water high pressure untuk mengbabat noda-noda yang ada Dibantu menggunakan cairan-cairan cleaner seperti degreaser dan water spot remover Karena di dalam rangka ini juga terdapat noda-noda oli maupun noda air endapan yang harus dibabat juga Sekarang bisa kita lihat di bagian rangka bawah Ada endapan air yang cukup susah Kita hajar dengan water spot remover dan hilang dengan sekejap Termasuk di bagian belakang kunci Juga ternyata ada oli-ali Kita bersihkan juga menggunakan super degreaser Dibantu dengan sikat, kuas, dan gunakan lap untuk memaksimalkan proses pembersihan Kita sikat-sikat, kita kuas-kuas, kita lap, kemudian semprot dengan air mengalir Sikan bagian trim-trim yang sudah kita lepas tadi Biasanya di sini terdapat endapan kotoran yang begitu banyak Kita gunakan juga water high pressure Jika masih kurang maksimal, kita gunakan degreaser lagi Dibantu dengan kuas untuk menjangkau bagian-bagian dalam yang susah untuk dijangkau menggunakan tangan Ini bagian yang sudah kita bersihkan dan sudah kita degreaser Kita gunakan cairan dressing untuk mengkilapkan bagian plastik-plastik Dan bagian kabel yang ada di dalam motor ini Kemudian langkah berikutnya Setelah kita sudah bersihkan, kemudian kita kilapkan bagian trim-trim dan dalaman dari motor ini Kita pasang kembali seluruh part-part bodi yang ada di dalam motor Honda Beat ini Mulai dari sparkboard belakang, kemudian cover kenal pot, firing-firing, kemudian trim-trim hitam Kita pasang dengan baik dan yang perlu diperhatikan dalam proses ini kita juga harus jauh lebih teliti Apalagi setelah kita bersihkan dengan air, di bagian kelistrikan juga kita keringkan dulu dengan maksimal Termasuk di lampu-lampu headlamp juga kita pasang dengan baik Dan kita perhatikan jangan sampai ada baut ataupun murmur yang tersisa Yang nanti akan mempengaruhi dari kestabilan motor ini Setelah dipasang, sedikit penampilan setelah dilakukan dressing dan black restore Langkah berikutnya adalah langkah paint correction Paint correction disini bertujuan untuk menghilangkan baret-baret ataupun bekas jamur yang masih mengendap Kali ini kita dibantu dengan mesin poles rotary Dengan perpaduan busa medium dengan kompon heavy cut ukuran busa 3 inch Proses ini dilakukan untuk membabet baret-baret minor dan jamur Yang nanti akan mempercantik dan memperindah kondisi cat setelah dilakukan proses poles Dan perlu hati-hati supaya kita tidak menjangkau bagian yang tidak perlu dipoles Alangkah baiknya kita tutup dengan masking tape terlebih dahulu Bisa kita lihat akan semakin meningkat tingkat kilau dari bodi motor ini Step yang kedua kita lakukan step polishing Menggunakan busa poles dan kompon poles Yang bertujuan untuk menghilangkan swill mark Dan untuk meningkatkan kilapnya jauh lebih tinggi Di sini bisa kita lihat di bawah sorotan lampu Bisa kita lihat baret hilang Dan kilapnya akan jauh lebih meningkat lagi Wow kilapnya luar biasa teman Kemudian kita lanjutkan lagi di poles kompon Proses polishing di bagian-bagian yang sudah selesai di kompon Di step dua wajib kita lakukan polishing supaya menghilangkan swill mark dan meningkatkan kilapnya lagi Selanjutnya kita juga lakukan poles pada bagian tutup tangki Biasanya di sini cukup kusam Baratnya banyak bahkan ada juga yang berkarat Di sini kita juga menggunakan mesin rotary lagi Dengan perpaduan busa 2 inch Dengan tipe busa medium Dengan kompon heavy cut Di sini juga perlu proses ketelitian Karena di bagian ini merupakan panel yang cukup sempit Sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk melakukan proses poles Dilakukan dengan baik Dengan hati-hati Dan dengan teliti Dipadukan dengan busa yang tepat Dengan kompon yang tepat Hasilnya bisa kita lihat Jauh lebih kilap Lebih bersih Lebih menawan Seperti baru Seperti jauh lebih baik daripada kondisi sebelum dilakukan polis Oke Begitu kerennya Setelah dilakukan proses kompon dan polis Jika proses polisnya baik Maka akan hilang swill mark atau goresan halus Dan akan timbul gelapnya jauh lebih baik lagi Nah setelah proses polis dan kompon selesai Untuk menghilangkan bekas residu kompon dan polis Kita lakukan proses cuci Menggunakan water high pressure Dibantu dengan busa dan foam Untuk menghilangkan bekas residu proses kompon dan polis Tahap yang selanjutnya adalah Proteksi Kita menggunakan ultra coating dari King Polis Untuk produknya ada di deskripsi Produk ini berfungsi untuk melindungi cat Melindungi bodi Supaya setelah proses kompon atau pine protection Meminimalisir terjadinya jamur atau baret Jadi alangkah baiknya Setelah melakukan proses pine correction atau polis Kita proteksi dengan Bisa dengan wax Kemudian sealant Ataupun dengan coating Dengan proteksi yang benar Otomatis akan membuat cat Jauh lebih mengkilap Dan jauh lebih glossy Otomatis akan menambah kepercayaan diri Ketika menggunakan motor ini Cara pakainya cukup mudah Tuang pada busa poles Kemudian ratakan di seluruh panel kendaraan Selanjutnya kita lap Dengan memutar Sebelumnya ditunggu kurang lebih 30 detik Baru kita lap Secara memutar Tujuannya untuk Meratakan cairan Supaya memproteksi bodi Dengan jauh lebih maksimal Dan diusahakan dalam proses proteksi ini Benar-benar merata dan menyeluruh Supaya seluruh bagian Bodi terproteksi dengan baik Selanjutnya kita Kilapkan kembali di bagian trim-trim hitam yang kusan Menggunakan produk Black Restore dari Kingpolis Ya itulah video tutorial dari kami Kalau suka silahkan subscribe Dan kalau gak suka silahkan klik subscribe dua kali Thank you